Semangat pagi Sobat Aleh Football Media Sepak Bola Indonesia dan update Sepak Bola Dunia. Bertemu kembali dalam informasi tentang Madura United FC. Madura United berasal dari Madura berjuluk Laskar Sape Kerap, berdiri pada tahun 2016 dan bermarkas di Stadion Gelora Ratu Pemelingan dengan supporternya Kak Cong Mania. Selengkapnya terkait sejarah klub, julukan kebanggaannya, stadion krennya, supporter, fanatiknya. Mari kita simak bersama. Sejarah Madura United Adalah Madura United, klub profesional berasal dari Madura, Pulau Madura, Indonesia. Madura United terbentuk pada tahun 1986 sebagai pelita jaya, lalu pada tahun 2014 merger dengan pelita Bandung Raya yang ketika itu berlaga di Liga Super Indonesia. Kemudian pemilik pelita Bandung Raya yaitu Ari Desutedi pada akhirnya menjual klub kepada Ahsanul Kosasi yang merupakan seorang tokoh publik terkemuka di Pulau Madura. Pendirian Madura United sebagai tim kebanggaan warga Madura pada awalnya saat persepam Madura United terdegradasi. Kekalahan tersebut menyebabkan tim turun kasta dari Indonesian Super League 2014. Setelah degradasi, Ahsanul Kosasi menyelesaikan tugasnya sebagai manajer dan menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Madura. Pasca transisi pengelolaan tersebut, Ahsanul Kosasi mengakui sisi klub pelita Bandung Raya pada tanggal 10 Januari tahun 2016. Lalu tanggal 10 Januari tahun 2016 kemudian juga dinyatakan menjadi tanggal berdirinya Madura United. Pemberian nama Madura United FC diberikan oleh pemilik, dengan maksud agar dapat menjadi pemersatu masyarakat Madura secara keseluruhan dan menyatukan klub-klub Madura yang membawa nama kota masing-masing. Kini Madura United menjadi eksis dan sangat membanggakan bagi sepak bola Madura. Kiprah Madura United pun terbilang cukup bagus di kompetisi Liga Indonesia maupun kompetisi lainnya, masih tetap konsisten bertahan sebagai klub teratas di Liga Indonesia. Madura United mendapat penghargaan cukup bergensi setelah dinobatkan sebagai tim paling fair play sepanjang gelaran BRI Liga 1 2021-2022. Meski belum menjuarai kompetisi Liga 1, namun Madura United pernah menjadi kampiun turnamen Cilacap Cup 2017 dan Suramadu Cup 2018. Saat ini Madura United diharapkan bisa meneruskan prestasi klub kebanggaan warga Madura. Madura United dihuni pemain-pemain bintang tim nasional Indonesia dan pemain asing, yang menjadi penggawa dalam perjuangannya seperti Fahruddin Arianto, Ronaldo Coate Joibra, Beto Goncalves, Zulfiandi, Kleberson, Lulinha, Jaja, dan lain-lain. Julukan klub Madura United dikenal memiliki julukan yaitu Laskar Sape Kerab. Sape Kerab sendiri mengacu pada budaya masyarakat Madura, yaitu tradisi lomba pacuan karapan sapi. Awal tradisi karapan sapi memiliki beberapa versi, adalah yaitu sosok cerita, Kiai Pratanu, yang menyebarkan Islam dengan sarana karapan sapi pada akhir abad ke-16. Lalu ada juga terdapat cerita tutur di Sumeneb, yang mengaitkannya dengan Syekh Ahmad Baidawi atau Pangeran Katandur pada abad ke-17. Sembari menyebarkan agama Islam, dia mengajarkan cara bercocok tanam sehingga hasil panen melimpah. Sebagai ungkapan rasa syukur, diadakanlah hari-hari persahabatan berkirabah dengan melaksanakan pacuan sapi. Dari bahasa Arab kirabah ini kemudian menjadi kerapan. Selain itu juga versi, masyarakat Madura percaya sapi memiliki raja. Raja sapi betina ada di desa Gading, kecamatan Manding, Sumeneb. Sedangkan Raja sapi jantan ada di Sapudi, sebuah pulau di sebelah timur Madura. Sejak ratusan tahun lalu, sapi betina di Gading dipelihara dengan baik dan dikenal berkualitas. Dari daerah inilah asal mula kontes sapi betina yang dikenal dengan istilah sapi pajangan atau sapi sono. Sementara Sapudi dikenal menghasilkan sapi jantan unggul yang dijadikan sapi kerap atau sapi untuk kerapan. Cara-cara pemeliharaan sapi di Sapudi dimulai oleh penembahan Welingi Wirobroto pada abad ke-14. Pada masa tersebut pertanian mengalami kemajuan. Dengan menaiki pasangan-pasangan sapi yang dipasang, salaga, atau garu, para petani membajak sawah dengan gembira dan berlomba cepat selesai. Dari sinilah muncul istilah garaban, dari kata garab yang diartikan kerja cepat. Julukan Laskar Sapekerap sendiri diberikan langsung oleh pendiri Madura United, Ahsanul Kosasi. Sapekerap sendiri menjadi simbol sifat pantang menyerah. Hal tersebut yang menjadikan dasar Madura United menjuluki dirinya Laskar Sapekerap. Tak hanya sebagai julukan tim, filosofi yang terkandung dalam Sapekerap juga diharapkan bisa diresapi oleh para pemain Madura United sehingga tim memiliki karakteristik yang jantan, gagah, pekerja keras, dan pantang menyerah. Stadion Klub Adalah Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan atau SGMRP dan Stadion Gelora Bangkalan atau SGB. Dua Stadion Madura United FC tersebut yang dipersiapkan menjalani Laga Kandang Liga 1 Indonesia tahun 2022-2023. Yang pertama adalah Stadion Gelora Bangkalan sebuah stadion sepak bola di Bangkalan, yang berada di perlintasan Soekarno-Hatta, Bangkalan, Madura. Stadion ini dibangun pada tahun 2012 dengan kapasitas tempat duduk 15.000. Pada awalnya, stadion ini dipakai Klub Persepam Madura United untuk pertandingan kandang mereka sejak masih di divisi utama hingga kini Madura United di Liga Super Indonesia. Yang kedua adalah Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Peresmian itu dilakukan sesaat sebelum Laga Semifinal Leg Kedua Piala Presiden 2019 antara Madura United melawan Persebaya, Sabtu-Tanggal 6 April tahun 2019. Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang didampingi langsung oleh Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi hadir untuk meresmikan pergantian nama stadion ini. Keduanya melakukan aksi simbolis dengan menekan tombol yang menghasilkan suara sirine sebagai tanda pergantian nama stadion. Dengan penanda tanganan ini, dimungkinkan bahwa Stadion Gelora Ratu Pamelingan bisa menjadi kandang permanen Madura United untuk Liga 1 dan gelaran lainnya dalam beberapa waktu ke depan. Madura United juga telah memiliki stadion tempat latihan. Fasilitas latihan yang dibangun sejak 2020 akhirnya tuntas dan seluruh kegiatan tim sekarang dipusatkan di Madura United Training Ground, yang berada di bekas Stadion Air Sunarto, Pamekasan. Supporter Klub Kacong Mania adalah pendukung Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia yaitu Madura United. Pada awalnya Madura United memiliki beberapa elemen supporter yang tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura. Supporter Madura masih berdiri sendiri-sendiri. Pulau Madura terbagi menjadi empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenuk. Sesuai sejarah panjang sepak bola Madura, setiap kabupaten mempunyai klub masing-masing. Mereka adalah Perseba Bangkalan, Persesa Sampang, Persepam Pamekasan, dan Persu Sumenuk. Masing-masing punya sejarah dan dinamika yang berbeda. Dan dengan supporter mereka adalah Kacong Mania, Bangkalan, Truno Joyo Mania, Sampang, Taretan Dibi, Pamekasan, dan Pecut Mania, Sumenuk. Pada Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2009, terdapat momentum deklarasi resmi barisan supporter Perseba Bangkalan. Ketua Pengkap PSSI Bangkalan saat itu, Imran Abdul Fatah, manajer Perseba RAM Halili, Kajari Bangkalan Musli Kudin, dan dua wartawan radar Madura melakukan pembahasan dan perbincangan membentuk wadah resmi supporter fanatik Perseba. Akhirnya, disepakati nama barisan supporter Perseba yaitu Kacong Mania. Kacong Mania akan menjadi barisan supporter yang anti-rasis, no-anarkis. Hal itu guna mewujudkan cita-cita besar mereka, menjadi pemersatu seluruh barisan supporter. Dalam acara deklarasi tersebut diisi dengan pengucapan ikrar bersama. Diharapkan kecintaan akan sepak bola di Bangkalan terus mengakar di setiap dada mereka. Adalah, Musli Hudin, pejabat Kajari Bangkalan, memimpin pembacaan ikrar. Suasana menjadi sangat epik dan merinding ketika mendengarkan janji Kacong Mania yang akan menjadi barisan pendukung Perseba dan menjadi pemersatu supporter Indonesia. Dalam perjalanannya, Kacong Mania terus berkembang. Kecintaan mereka pada sepak bola makin menggila seiring berkompetisinya tim kebangkaannya yaitu Perseba. Kecintaan mereka dibuktikan dengan selalu ramainya stadion baik di Madura atau luar kota dengan kostum loreng merah putih saat Perseba berlaga di kandang. Kacong Mania terus tumbuh, kini mereka tidak hanya menjadi bagian dari Perseba. Saudara tua mereka Persepampa Mekasan yang lebih dulu berkompetisi di level profesional juga didukungnya. Nama Kacong juga dianggap saudara oleh teman-teman bonek Mania julukan supporter Persebaya Surabaya. Di ulang tahun keempat, deklarator, presiden maupun koordinator, Kacong Mania menyatakan bahwa Kacong Mania semakin tumbuh berkembang dewasa, sudah saatnya Kacong tidak hanya mendukung Perseba. Namun Kacong ada untuk Madura dan Indonesia. Maka disarankan untuk dapat menghapus friksi yang ada, kemudian diharapkan makin eksis dan mandiri agar terus digemari semua kalangan. Dan disampaikan, bahwa Kacong tidak hanya menjadi milik orang bangkalan, namun juga menjadi pemersatu masyarakat Madura. Kacong harus menjadi pelopor barisan supporter anti-rasis dan anarkis. Melalui Kacong semua elemen supporter berusaha merubah image negatif supporter Indonesia. Sebuah perjalanan, sebuah dinamika yang positif supporter Madura United, yang terus berupaya menyatukan semangat menjadi satu pemahaman untuk mendukung tim kesayangan. Menyatukan elemen supporter, bukan berarti menyeragamkan perbedaan dalam satu wadah organisasi. Yang ingin ditekankan adalah misi persatuan di antara semua elemen supporter yang ada di Madura. Kini Madura United dan semua elemen supporternya sudah melebur bersatu dalam persaudaraan. Supporter Madura United memiliki anthem atau lagu kebanggaan yang berjudul Merah di Dada. Anthem tersebut biasanya dinyanyikan di stadion ketika pertandingan akan dimulai, berlangsung dan selesai. Demikian sekilas sejarah Madura United. Madura United kini bersiap mengarungi Liga 1 musim 2022 per 2023. Sobat alih football media sepak bola Indonesia dan update sepak bola dunia, semoga Madura United semakin jaya dipentas sepak bola tertinggi nasional sampai Asia, dan supporter Madura United semakin kompak dan fanatik. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik tanda lonceng untuk mendukung channel media sepak bola Indonesia agar lebih semangat lagi berkarya memberikan informasi, saran, masukan untuk sepak bola Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia.